Intro Pasangan Lesti Kejora dan Arizki Belar saat ini menjadi sorotan lantaran dikaruniai buah cinta pertamanya Namun misteri soal kelahiran Lesti Kejora masih belum terjawab Sehingga publik dibuat bertanya-tanya soal kapan tanggal pasti pernikahan dua insan itu Intro Pasalnya Lesti dan Belar kini tengah dihantam isu liar soal hamil di luar nikah karena BBL dinilai lahir terlalu cepat Meski begitu baik Lesti Kejora maupun Arizki Belar masih belum memberikan klarifikasi jelas soal isu tersebut Intro Baru-baru ini publik kembali dibuat bingung oleh teka-teki misteri kelahiran BBL Hal tersebut disebabkan unggahan video Rezki Belar yang terdengar suara Lesti Menyinggung soal rencana acara Baby Showroom Usut punya usut Pasangan Lesti dan Belar dijenguk oleh direktur program dan produksi SCTV dan Indosiar yakni Harsiwi Ahmad Dalam momen tersebut ternyata disinggung rencana soal Baby Showroom Lesti Kejora yang telah direncanakan akan tayang pada 8 Januari 2022 nanti Namun belum tahu berganti ternyata BBL sudah lahir dan membuat acara Baby Showroom pun gagal total Pokoknya tanggal 8 lahiran akan reveal semuanya kata Harsiwi Ahmad Tanpa diduga Lesti nyelutuk bahwa tanggal 8 Januari 2022 seharusnya dilakukan Baby Showroom Aris Ki Belar yang ada di samping Lesti Kejora pun mengatakan bahwa takdir Tuhan yang berjalan dan bisa menjadi jalan terbaik bagi kehidupan kami Di sisi lain identitas Baby L hinggasan ini masih menjadi misteri pula karena belum diumumkan oleh pasangan Leslar itu Namun dalam unggahan terbarunya Rizki Belarba keceplosan menyeratkan mengenai identitas Baby L anak Pertamanya itu Pasalnya Rizki Belar mengatakan bahwa Baby L diharapkan bisa menaklukkan tim Nas Tailand jika anaknya itu sudah besar Meskipun begitu dalam unggahan lainnya ia langsung memberikan soal untuk publik soal banyak yang menembah bahwa Baby L berjenis kelamin laki-laki Begitulah informasinya jika ada kesalahan kami minta maaf